Intro Nama ku Fadil Ini ceritaku ketika aku masih kuliah di salah satu universitas swasta di Bandung Kejadian ini terjadi ketika aku dan temanku agam Sedang mengerjakan tugas akhir di kampus Hari itu, tepat jam 6 sore Aku dan agam mengerjakan tugas di area koridor di lantai 4 gedung yang ada di kampusku Saat aku sedang mengerjakan tugas akhir Tiba-tiba Kami dikejutkan dengan suara Lift yang tiba-tiba saja terbuka Dan ternyata itu temanku Andre Dia keluar dari lift Dan membuatku bertanya padanya Mau ngapain datang jam segini? Apa mungkin ada yang ketinggalan? Atau ada yang mau dia kerjakan juga di kampus? Andre pun menjawab Ya, ada tugas yang akan dikerjakannya Lalu, aku mengajak Andre untuk gabung mengerjakan tugasnya bersama kami Namun saat itu Andre lebih memilih mengerjakannya Mengerjakannya Di kelas yang paling pojok yang ada di lantai 4 itu Entah apa maksudnya Aku pun menanyakannya lagi Serius Andre Mau sendirian disana Udah malam loh Mending gabung aja disini Di sebelah sini Wifi-nya cukup kenceng Daripada Lo disana malah Ditemenin setan Andre pun tak banyak merespon ucapanku Dan langsung berjalan ke arah kelas Aku dan Agam Saring bertatapan Dan Ya, sudah lah Kami pun lanjut mengerjakan tugas Sampai Tiba-tiba kami dikejutkan dengan Beberapa lampu di koridor yang mulai mati Satu persatu Sepertinya listrik di kampus Sudah mulai dimatikan Begitupun dengan lift Dan Mengharuskan kami Nantinya turun ke bawah menggunakan tangga Kami pun tidak terlalu memikirkan hal itu sebenarnya Melanjut mengerjakan tugas Sampai Dari kejauhan Aku mendengar suara anjing melolong Terdengar sangat jauh Aku dan Agam temanku Sama-sama mendengarnya Cukup membingungkan Karena selama ini Setahuku Di area kampusku Tidak ada anjing liar Atau mungkin yang memelihara Atau bahkan membawa binatang peliharaannya itu ke kampus Namun suara lolongan itu Terdengar sangat jelas Penasaran Aku coba dengarkan lagi dengan seksama Dania Ada suara lolongan anjing Dan suaranya tidak jauh dari kami Seperti ada di bawah Atau di luar gedung ini Aku coba tidak pedulikan hal itu Dan lanjut mengerjakan tugas sampai Aduh Apaan ini Ada sesuatu yang jatuh ke kepalaku Batu kerikil kecil Seperti ada yang melempar Batu kerikil kecil Ketempatku Sedang berdiam itu Ini aku kan ada di lantai 4 Di koridor dekat dengan lift Terus ini batu kerikil dari mana Ditambah aku Posisinya berada di lantai paling atas Iya Lantai 4 ini lantai yang paling atas Tidak ada lantai lagi Jika ada yang sengaja melempari batu Dan arahnya dari atas Si mustahil Agam pun terlihat kebingungan Tapi saat itu aku sempat curiga Mungkin ini ulahnya si Andre ini Iya Teman kami yang juga mengerjakan Tugas Di lantai yang sama Namun berbeda tempat Awas aja nih ya Kalau ketahuan Si Andre yang lempar Lihat aja nanti Begitu pikirku dalam hati Hampir selesai kami mengerjakan tugas Kali ini terdengar ada suara orang yang Batuk-batuk Dan batuknya itu tidak berhenti Terasa Seperti menahan kesakitan dan tidak kuat menahan batuk itu Agam bertanya padaku siapa yang batuk ya Aduh Jangan-jangan si Andre lagi Karena suara batuknya itu terdengar jelas dari Arah kelas pojok Dimana Andre berada disana Si Andre kenapa ya Yaudah kita lihat yuk Aku dan Agam pun beranjak Menuju ke kelas pojok itu Untuk memeriksa Keadaan Andre Yang sepertinya terdengar batuk-batuk Begitu sampai di kelas pojok Kelas itu terlihat gelap Lampunya tidak menyala Dan ketika kami buka pintu Dre Dre Sepanjang kami melihat ke arah dalam kelas itu Tidak ada siapa-siapa di dalam kelas itu Dre Aku sampai melihat ke kolong Kursi Berjalan menuju ke pojokan kelas Diperiksa semua sisinya Kosong Tidak ada siapa-siapa di dalam kelas itu Dan akses untuk keluar dari gedung ini Hanya lift atau tangga Yang Sejak tadi Itu kami duduk di dekat sana Dan tidak ada orang yang keluar Bahkan dengan jelas Dan aku sangat ingat Andre Masuk ke dalam kelas itu Namun tidak ada siapa-siapa Dan jelas baru beberapa detik sebelum kami melihat ke arah kelas ini Kami mendengar suara batuk-batuk itu Buduk-eduk ku berdiri merinding Lantas yang kami lihat tadi Siapa Agam pun merasa Ini bukan hal yang wajar dan Akhirnya kami pun memutuskan untuk Untuk segera pulang Kami bergereskan layak top, buku dan semuanya Lalu kami pun mulai berjalan menuruni tangga Satu persatu anak tangga Kami lewati Dan baru beberapa langkah Belum sampai ke lantai tiga Kami mendengar ada suara lagi Suara orang yang Batuk Persis sama seperti yang sebelumnya Namun sekarang Ditambah ada suara dentuman Orang seperti memukul-mukul teembok Iya Yang terbayang di pikiranku Ada orang Tertatih Berjalan Sambil memegang teembok Namun menahan rata sakit Entah di dadanya atau apa Hingga membuat diep Batuk-batuk Dan sakit tidak kuatnya Dia sampai memukul-mukul teembok Itu muncul di benakku Dan membuat bulu kuduku berdiri Namun Sebenarnya aku masih penasaran Aku bilang pada agam Apa mungkin memang itu Andre Karena tadi kita yakin melihat Andre Dan Wujudnya pun Tidak Tidak mencurigakan Apa mungkin Andre memang Tidak ada di kelas yang pojok Tapi ada di kelas yang lainnya Kita tidak pernah tahu Aku pun minta agam menunggu sejenak Aku melawan rasa penasaranku Untuk mengutuskan kembali ke lantai 4 Dan memeriksa Namun agam memilih untuk menunggu Aku di tangga Berjalan Perlahan Menyusuri lorong Atau koridor Kelas-kelas di lantai 4 ini Sambil Melihat kiri kanan Perhatikan apakah ada pergerakan Atau orang Beberapa kali Aku panggil Andre Atau mungkin ada orang lain Yang ada di sana Andre Andre Ketika aku berjalan Di lantai 4 itu Suara batuk Dan orang memukul-mukul Tembok kita pun Perlahan hilang Suara Apeh tadi Namun aku terus berjalan Tidak sampai ke pojok kelas Aku kembali melihat lagi Ke Kelas yang ada di pojok itu Dari arah pintu Aku buka Dan ketika Aku lihat kali ini Astaga Di dalam kelas yang gelap itu Aku lihat ada seseorang yang berdiri di dalamnya Berdiri membelakangiku Dan dia terlihat Dan dia terlihat Dan rasa sakit Dan jelas suara batuk-batuk itu Berasal dari orang itu Dia batuk memukul-mukul tembok Dan kulihat itu Seorang laki-laki Berdirinya menghadap ke salah satu tembok di dalam kelas Ambil terus memukul-mukul tembok itu Dan Batuk menahan sakit Karena gelap Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas Siapa Dia memakai baju apa yang jelas Ada yang Berdiri di sana Semakin dekat Sosok itu tidak menghilang Ini bukan hantu Aku pun menyalakan lampu flash di handphone ku Dan ketika ku sorot Iya Seorang laki-laki Yang dari perawakannya itu bukan Andre Dia memakai kemeja Otak-otak Tengan pendek Badannya agak berisi Gemuk Rambutnya pendek Dan dia berhenti mengetuk Dan terbatuk Ketika ku sorot Dengan lampu flash di handphone Kamu siapa Begitu tanya aku Perlahan Dia pun membalikan Badannya Dan menengok ke arahku Lampu flash Dari handphone ku itu masih menyorot ke arahnya Sampai ketika dia berbalik dan melihat ke arahku Kakiku lemas Merinding amat sangat dari Ujung kaki hingga ujung kepala Ketika orang itu memperlihatkan wajahnya ke arahku Jelas itu bukan Andre Terlihat sebuah wajah yang tidak karuan Hancur Dan Dia terbatuk-batuk Dan dari mulutnya Mengeluarkan cairan Entah apa itu Dan kali ini Dia seperti mengatakan sesuatu padaku Tapi aku tidak tahu Tidak tahu apa yang dia mengerang Kesakitan yang suaranya sangat mengerikan Melihat itu aku hanya bisa terdiam Dan kakiku seolah berat dan lemas untuk berjalan kembali Aku menutup mata aku membaca doa sebisa yang Aku Aku hafal Sampai tiba-tiba Ada yang menarik badanku dari belakang Membuatku terjatuh Dan Menyeretku Keluar dari ruangan itu Dan ternyata itu Agam Iya Agam berusaha menyadarkanku Ketika aku tersadar Kami pun langsung buru-buru turun ke lantai bawah Berlari sekuat tenaga Agam bilang Ketika dia menunggu ku di tangga Dia mendengarku Berteriak-teriak Dengan suara aneh Dan ketika dia menyusun melihatku Terlihat aku Sedang menggedor-gedorkan kepala aku Ketembok Sungguh aku tidak Tidak sadar melakukan hal itu Hah Apakah itu pengaruh alam bawah sadarku Entahlah Yang jelas setelah itu memang kepalaku sangat sakit Sangat sakit Ada benjolan akhirnya di kepalaku Karena efek Dari benturan kepalaku ke tembok itu Aku lalu jatuh sakit Demam Dan ketika aku masuk Lagi Beberapa hari setelah itu Aku bertemu dengan Andre Aku bilang padanya aku melihat dia Saat itu Tapi ternyata tidak ada Andre pun bilang Ketika kejadian itu Hari itu Andre sedang sakit Tidak masuk kuliah Dan penyebab dia sakit ternyata Sehari sebelumnya Andre mengambil barang yang tertinggal di Kelas pojok lantai 4 itu Dan dia Melihat dan mendengar Gangguan dari sosok Yang sama Seperti yang kuliah Terima kasih telah menonton